Hai Assalamualaikum Sampo Rasun selamat pagi teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada mudah-mudahan hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah amin hari ini seperti biasa saya kembali lagi berkunjung di pasar Domba terbesar di Kabupaten Sumedang edisi hari ini saya akan mencoba review serta memberikan informasi harga Domba Garut jenis tangkas dan apabila nanti ada teman-teman pecinta Domba Garut yang membutuhkan Domba Garut jenis tangkas silahkan bisa langsung menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video dan untuk pengiriman Domba Garut teman-teman tidak usah khawatir bisa dilakukan ke berbagai daerah yang yang ada di provinsi Jawa Barat Oke langsung saja kita review harga Domba Garut jenis tangkas hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Oke untuk itu Mari kita saksikan nah teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada di depan saya ini doma pertama yang akan saya review ya kita lihat doma ini dia mempunyai motif bolunya baracak ya teman-teman bagian tanuknya dia mempunyai modelnya gaya kita lebih lebih lihat lebih dekat lagi ini taruhnya masih bagus ya motif warnanya warna hitam atau wulung nah tanuknya dia normal bagian kanan dan kirinya ini eh normal ya tidak ada perbedaan Hai masuk dari kelas C kompetimanya ini mencapai 55-60 kg-an ya terlihat di bagian bawahnya juga juga dia memiliki janggut ya teman-teman umurnya saat ini tiga tahunan masuk oleh pek 6 ya Hai lumayan ini masih bagus jadi masih bisa digunakan untuk seni ketangasan Domba Garut dan nanti juga bisa digunakan untuk Pak Mijah ya teman-teman kalau untuk harga 4.750.000 rupiah nah lanjut lagi yang di sebelahnya ini dia mempunyai motif bolunya sambung ya teman-teman di bagian tanduknya dia mempunyai modelnya golong tambang warna hitam atau wulung nah ini tanduknya masih bagus juga ya belum ada bagas pelubang atau belum ada belas tambalan ini masuk dari kelas C di bawah timahnya mencapai 55-60 kg-an ya kita lihat lumanya keren tanduknya juga mewah golong tambang nanti kedepannya apabila doma ini sudah tidak aktif di pamidangan bisa digunakan untuk Pak Mijah ya umurnya saat ini tiga tahunan masuk dari pek 6 kita lihat ya di tanduknya ini bagian kanan kirinya ya normal tidak ada perbedaan lumayan keren kalau untuk harga 5.500.000 rupiah Oke belanja yang di sebelah sini kita lihat teman-teman ini domanya doma hitam dari bagian tanduknya bulunya semuanya warna hitam po ya Nah kita lihat tanduknya dia mempunyai modelnya ngebendong ada doma tempur biasanya model tanduk seperti ini dia ketika nanti dibawa ke pampilangan cara bertandingnya bagus ya teman-teman rumah yang ini dia masuk dari kelas C ubat timah mencapai 55-60 kg-an ya teman-teman semuanya full warna hitam ini umurnya tiga tahunan masuk oleh pek 6 kalau untuk harga 5 juta rupiah kita berlanjut lagi yang di sebelah sini ini ada doma mewah juga ya teman-teman kita lihat dia mempunyai mati bolunya riben putih polos ya nah ini bagian tanduknya mewah juga kita lihat modelnya gayor mati warnanya perpaduan warna hitam dan warna coklat ya ini umurnya tiga tahun kurang masuk dari plek 6 muda ya teman-teman kita lihat tanduknya masih bagus masih pres belum muda bagas bulubang doma ini masih seger ya masuk dari kelas C bobot timalnya ini mencapai 50-55 kilogram-an kita lihat tanduknya mewah badan juga lumayan bagus ya kita Ruki ini bagian kanan-kirinya normal tidak ada perbedaan berdua kakinya bagus tidak cacat Hai kalau untuk harga 5 juta 500 ribu rupiah Oke berlanjut lagi yang di sebelah sini kita lihat teman-teman ini ada domba muda atau domba jajalon ya dia mempunyai mati bolunya sambung ini tanduknya juga ini masih basah ya atau masih bisa berkembang lebih bagus dan lebih mewah lagi ketika nanti domba yang ini dia masuk dari plek 2-4 dan dan plek 6 nah umurnya saat ini satu tahunan lebih kita lihat tanduknya ini media masih tentunya masih pres ya motifnya warna hitam dan warna coklat Hai ubat timbalannya saat ini mencapai 45-50 kilogram-an tapi nanti ketika dewasa domba ini bisa masuk kelas C ubat timalnya bisa mencapai 55-60 kilogram-an ya ini calon rumah bagus depannya kalau untuk harga tiga juta 700 ribu rupiah berlanjut lagi yang sebelah sini kita lihat ini sama juga ini dong ada domba mewah juga ya ini motif bolunya dia putih polos full tanduknya modelnya gaior motifnya warna hitam dan nah kelirnya warna coklat ya ini di bagian bawahnya dia memiliki janggut warna putih domba ini dia masuk dari kelas C bobot timbalnya mencapai 55-60 kilogram-an tanduknya kita lihat ya teman-teman ini masih bagus masih pres belum ada bekas pelubang ini badannya juga lumayan bagus Hai maji masih bisa digunakan untuk seni ketangasan domba garut ya teman-teman umurnya saat ini tiga tahunan masuk dari plek enam ya dan kalau untuk harga lima juta rupiah Oke berlanjut lagi yang di sebelah sini ada domba petetan ya teman-teman kita lihat bentuk bolunya dia putih comot nah ini tanduknya punya model motifnya warna hitam dan warna coklat tanduknya ini dia belum kelihatan pasti atau maksimal ya tapi nanti kedepannya beberapa main dewasa tentunya tanduknya ini bisa berkembang lebih bagus dan lebih mewah lagi ya ini buat timbalannya saat ini mencapai 35-40 kilogram-an ketika dewasa domba ini bisa masuk dari kelas C dengan bubuk-bubuk timbangannya bisa mencapai 55-60 kilogram-an ya kita lihat ini calon domba bagus atau mewah kedepannya umurnya saat ini 8 bulanan ya teman-teman dan kalau untuk harga tiga juta tiga ratus ribu rupiah berlanjut lagi yang di sebelah sini masih sama ini domba muda atau domba jajalon ya motif bolunya putih riben ya ini tanduknya dia mempunyai modelnya belum kelihatan motifnya warna coklat dan warna hitam kita lihat ya ini bobot timanya bisa mencapai saat ini 35-40 kilogram-an lebih ketika dewasa tentunya sampai sebelah yang tadi ini bisa masuk dari kelas C ya teman-teman bobot tima bisa mencapai nanti 55-60 kilogram-an tanduknya juga ini masih bagus masih pres dengan umurnya saat ini 10 bulanan ya teman-teman dan kalau untuk harga tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah oke yang selanjutnya ini masih sama juga domba muda atau domba petetan ya teman-teman kita lihat dia mempunyai motif bolunya putih comot ini tanduknya juga masih kecil ya motifnya warnanya warna hitam dan warna coklat umurnya saat ini 4-5 bulan lebih ini bobot timanya saat ini bisa mencapai 20-25 kilogram-an tapi nanti kedepannya sama seperti yang tadi ya ketika domba yang dewasa masuk pek-2 pek-4 dan pek-6 ini bisa masuk dari kelas B teman-teman bisa mencapai bobot timanya 60-65 kilogram-an yang kita lihat domba besar calon besar kedepannya kalau untuk harga domba petetan yang seperti ini dikasih harga tiga juta tiga ratus ribu rupiah oke selanjutnya yang di sebelah sini kita lihat ini domba besar ya teman-teman ini tanduknya kita lihat ini dia mempunyai modelnya golong tambang motif warnanya warna coklat dan warna hitam ini tanduknya sudah ada bekas tambalan ya teman-teman tapi ini badannya besar masuk dari kelas B bobot timanya ini bisa mencapai 65-70 kilogram-an sebaiknya domba yang seperti ini digunakan untuk pamijah ya karena tanduknya ini dia sudah ada bekas tambalan ini ada jangkutnya juga panjang warna putih ya teman-teman umurnya saat ini tiga tahun lebih masuk dari plek 6 tua ya ini sekali digunakan untuk pamijah bubot timanya mencapai 60-65 kilogram-an ya dan kalau untuk harga lima juta lima ratus ribu rupiah Hai eh yang selanjutnya di sebelah sini ada domba muda ya kita lihat ini motif bolanya putih riben tanduknya dia mempunyai modelnya gaior ya motifnya warna hitam dan warna coklat ini masuk dari kelas C bobot timanya bisa mencapai 50-55 kilogram-an ya teman-teman ini tanduknya juga ini masih bagus belum ada bekas tambalan atau bulu-bulu bang masih bisa digunakan untuk seni ketangasan domba garut ya umurnya saat ini dua tahunan lebih masuk dari plek 4 tua ya kita lihat itu banyak besar domba bagus tanuknya juga ini normal bagian kanan dan kirinya simetris atau normal ya dan kalau untuk harga lima juta rupiah Hai selanjutnya yang di sebelah sini kita lihat ini domba muda ya teman-teman tanduknya dia mempunyai modelnya leang motif warnanya warna hitam dan warna coklat ya ini umurnya 8-10 bulanan bulu-bulu timanya saat ini bisa mencapai 35-40 kilogram-an lebih dan nanti kedepannya domba ini bisa masuk dari kelas C bisa mencapai bulu timanya maksimal 55-60 kilogram-an ini tanduknya leang tentunya taruh ini masih pres masih bagus ya teman-teman Hai orang-orang tim bolunya riben dan kalau untuk harga 4 juta rupiah berlanjut lagi yang di sebelah sini masih domba muda juga ya ini umurnya satu tahunan lebih lihat tanduknya ini dia mempunyai modelnya gaior tanduknya ini sudah ada bekas belubang ya teman-teman warna hitam motif bolunya putih comot umurnya saat ini dua tahunan lebih lebih masuk dari plek 4 tua ya ini bobot timanya bisa mencapai 50-55 kilogram-an dan kalau untuk harga 4.500.000 rupiah Nah teman-teman pecinta domba garut dimanapun berada itu tadi review dan informasi harga domba garut jenis tangkas hari Sabtu tanggal 26 November 2022 langsung dari Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini bukan setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang dan disini menyediakan berbagai macam jenis domba garut ya teman-teman jadi silahkan untuk teman-teman yang ingin berbelanja domba garut silahkan langsung datang saja ke Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang atau apabila teman-teman yang membutuhkan domba garut dan ingin diantarkan ke tempat tujuan masing-masing silahkan teman-teman langsung menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video ya Oke sekian dulu review hari ini dan nantikan video mereka seputar domba garut hanya di hobi seni channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati